menglihatin sejauh maen roh masyipai dua tapi ga harus dibagi? artan kadang orang be ini tangis masyipai dua hapsik nae huwabong tani perhoko wana musyipai gua tau apa ya? gak sama dibagi ga harus tapi tiba-tiba berkoko lakento ooooooh ini tuh dibikin matai maaf ada buah hape? en toki meho hal yang berbeda gimana sih ada las rohan amal jalo en toko tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lama nanti disikulkan amang otomat maulia hape amang pendeta baner jadi dari segi alkitab sudah disampaikan dan kita dengar tanggapan dari amang otto silahkan amang ternyata ternyata penanyaannya luar biasa semua ini harus bikin keras kita jawabnya ya hehehe terima kasih ini ada tadi dari nasi tua buruna babanya bisa diulang lagi gak? ini pertanyaannya tadi kurang jelas yang ada ada orang yang membunuh orang tuanya untuk merupakan harta apakah ini etika atau salah dalam pelajaran agama atau memang masalah hukum tidak diperhatikan oleh anak-anaknya kira-kira gitu ya nanya baik jadi memang peristiwa-peristiwa seperti sangat banyak terjadi bukan sedikit banyak terjadi bahkan kita lihat juga ada juga anak yang menggugat ibunya ya bayangin aja menggugat ibunya ada apalagi yang membunuh ayahnya juga ada tapi sebaliknya juga yang membunuh anaknya juga ada loh ayah juga jadi jangan kita lihat nah kalau menyakut ini saya kira ini memang persoalan sosial yang banyak ya bukan soal pendekaan hukum tapi kali dari konsep kalau kita orang Kristen tentunya kalau itu dia orang Kristen tentunya pasti itu berasal dari keluarga karena menurut saya di dalam konsep bernegara untuk mendapatkan kemakmuran itu harus dimulai dari keluarga coba bayangkan kalau seluruh keluarga keluarga yang ada di Republik Indonesia ini baik orangnya berarti negara kita ini kan baik jadi kalau berkotbah kepada semua orang secara menyeluruh tapi keluarganya tidak diperbaiki ini tidak akan beres jadi yang pertama ujung tombak pegangannya fondasi itu adalah keluarga jadi makanya harus disuruhkan bagaimana membuat kebahagiaan berumah tangga kebersamaan dalam keluarga itu yang paling penting itulah fundamental yang paling kuat dalam hidup kita kalau sudah berkeluarga yang terbaik tidak akan mungkin bisa terjadi seperti itu jadi kalau orang berkita ini soal penegakan hukum dan sebagainya saya kira terlalu jauh nah tentunya pasti keluarga ini dipengaruhi juga dengan keadaan sosialnya ya soal ekonomi lingkungan dia tempat tinggal pengetahuan dan sebagainya itu pasti terjadi jadi kalau hal seperti itu percayalah memang pemerintah harus menyuruhkan itu pertama perbaikan ekonomi dan sosial dan yang paling parah di dunia ini di dunia bukan hanya Indonesia jangan sampai ada kesenjangan sosial itu kalau boleh negara itu bisa berdikatan makmur jangan sampai terlalu tinggi kesenjangan sosial itu itu sebabnya kalau kita ke luar negeri kita kadang-kadang pergi ke restoran ada pelayan melayani kita tapi besoknya kita pergi ke restoran lain dia juga disitu makan sama dengan kita karena kita tidak tahu membedakan lagi mana yang kaya mana yang miskin karena sudah jaraknya sedikit nah itu juga pemerintah untuk itu ya pemerintah untuk membuat jangan sampai terlalu ada kesenjangan yang miskin itu pasti ada tapi itu tidak boleh terlalu miskin lagi jadi tidak boleh lagi ada yang miskin sebenarnya jadi tapi tidak semua mungkin kaya tapi tidak boleh lagi ada yang miskin tapi tidak boleh ada perbedaan jurang kesenjangan itu itu tidak boleh terjadi jadi itu sumbernya saya kira jadi kalau untuk menjawab itu keluarga yang paling utama harmoni dan keluarga kekompakan dan lompat tangga itu yang paling utama kita pun bicara harta ini semua warisan ini semuanya ini semua tumpuan ini adalah keluarga kalau keluarga kita tidak kompak kalau keluarga kita tidak berbahagia harta ini akan sia-sia jangan juga sekali-sekali kita menjadi seperti dewa penolong terhadap anak-anak ini sering paradigma yang salah orang tua seakan-akan dia adalah pahlawan bagi anak-anaknya sampai kapanpun dia merasa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya seakan-akan anak-anak kita ini tidak punya kemampuan tidak punya kemampuan untuk bisa berkembang hidup sendiri tidak punya rezeki sendiri tidak punya berkah sendiri seakan-akan kita yang mengendalikannya dan menjaga dia terus sampai dewasa dan sebagainya sampai kawin pun punya cucu pun kita masih berasa bertanggung jawab ini kadang-kadang juga tidak boleh kita harus dengan ayah kita percaya bahwa anak kita itu juga punya rezeki sendiri ya saya cerita satu mungkin saya gak enak tapi anak saya Yaakob pernah bilang sama saya paham padanya papa kau bukan anak-anaknya kamu mau susah apa kamu santai-santai aja lah liburan kesana kemari gak usah pikirin kita gak usah pikirin kita kami ini kan punya kemampuan sendiri ya gak banyak tapi kan apa-apa gak bisa kami hidup sendiri ya soal banyak ya soal lain kecuali mungkin ada yang tidak mampu ya mungkin papa bisa tolong kalau ada harga gak ada dirimu jualin hartamu pergi aja jualin semua itu gak usah pikirin buat kami kata dia jualin aja katanya jangan pikirin kita kita bisa cari hidup sendiri ini satu pikiran membuat saya tersontak ya betul juga ya jangan saya jadi siapa siapa akan menjadi dewa penolong buat mereka Tuhan yang menolong mereka Tuhan telah menjaga mereka bukan saya gak mungkin jadi itu mungkin satu hal yang perlu kita ingat juga kita tidak bisa membuat apa-apa terlupa sebanyak apapun harta kita kasih sama anak ini satu menit di meja judi itu selesai habis jadi lain tapi kecil pun kita kasih pada anak kalau itu dipergunakan yang baik itu akan bertumbuh dan menjadi banyak itu jawaban itu jawaban Tuhan Tuhan dan Bapak amin amin jadi kenapa rumah kita rumah dia rumah dia rumah dia rumah kita gitu kan jawabnya gimana Tuhan jadi itu adalah fakta yang sebenarnya karena anak itu anak itu adalah tanggung jawab daripada orang tua ya kan selalu itu yang digambarkan dalam hidup tapi seakan-akan anak ini karena dia sudah hidup keluarga sendiri berlakunya dia terhadap anaknya seperti itu bukan terhadap kita jadi ketika kita punya anak kalau belum kawin kan di tempat kita anak ini setelah kawin dia tidak berlaku begitu kepada kita dia berlaku itu kepada anaknya lagi ya kan karena anaknya berlaku nah karena itu menjadi fakta ya dan secara hukumnya juga memang begitu kalau anak kita berkawin dia meninggal hartanya bukan kepada kita hartanya kepada istri dan anak anaknya bukan kepada pak kecuali ada alih waris yang lain baru naik ke atas ke orang tuanya ya kan kalau orang tua meninggal jatuh kepada anaknya istri dan anaknya gitu anaknya meninggal jatuh kepada anaknya kepada orang tua kecuali alih waris lain gak ada itu mungkin sebabnya dan itulah fakta yang terjadi nah jadi ya walaupun ada juga anak yang tetap merasa bahwa setia kepada orang tuanya ada seperti itu jadi ini mungkin menjadi pelajaran pelajaran kita bersama bagaimana kita bisa hidup berbahagia dalam satu keluarga sendiri aja ya ini mungkin hanya berkat Tuhan yang bisa mengatur itu kemudian pertanyaan amal mutapeya ini luar biasa tadi rasanya kurang terima loh kalau bagi rata katanya aduh sama kita pak anak saya juga tiga perempuan satu lagi hahaha 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 sama kita ini berbisa adakah yang lain juga sama gitu gak satu lagi lagi atau satu perempuan lagi lagi gitu adakah disini hah sama pak jadi pertemuan kita juga sama gitu jadi gimana ceritanya ini kan gitu pak tapi perlu diingat yang saya ceritakan semua ini adalah sewarisan yang dimaksud dengan warisan itu adalah kalau orang tua yang sudah mati kalau masih hidup itu bukan warisan ingat ini ya warisan itu kalau sudah meninggal harta itu jadi harta warisan kalau kita hidup harta itu harta kita semua gak harta warisan itu nah ingat dulu jadi jangan salah paham pertanyaannya lantas kalau aku nanti mati gak rela aku nanti pergi rata itu tadi kata pak buta bea untuk itu kan ada wasiat anda pergi ke notaris bisa membagi hartamu itu